Dirut Pertamina pernah menyampaikan ke saya, Pak, ini hitung-hitungannya, Pak. Kalau harganya sama, Pak, di Papua, kita rugi Rp800 miliar. Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolik, merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ingin rakyat di perbatasan Papua bisa memiliki rasa bangga pada tanam airnya karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi berada terdepan dari Republik kita. Keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sekena bangsa dan seluruh kumpah darah Indonesia. Kita selama 71 tahun kita merdeka, kita hanya memiliki 53 ribu megawatt. Bayangkan, 53 ribu dalam 71 tahun. Nah ini 5 tahun, 35, nggak mungkin banyaknya, kan seperti itu. Banyak yang menyampaikan, Presiden Jokowi ini terlalu ambisius, ya ambisius, kerja harus ambisius. Misalnya pembangkit listrik 35 ribu megawatt dalam 5 tahun, banyak yang menyaksikan, nggak bisa Pak, sulit Pak. Ya jangan ngomong di depan pesimis seperti itu, dikerjakan dulu. Ya kan? Kerja kok pesimis. Kerja itu harus optimis. Perkara nanti selesai atau tidak selesai, itu nanti diakhir, dilihat. Kalau nggak selesai, problemnya apa, sebatnya apa, masalahnya apa. Tapi kalau orang kita itu diberi target sedikit, nanti dapetnya juga sangat sedikit gitu loh. Kita selama 71 tahun kita merdeka. Kita hanya memiliki 53 ribu megawatt. Bayangkan, 53 ribu dalam 71 tahun. Nah ini 5 tahun, 35, nggak mungkin banyak yang menyampaikan seperti itu. Tapi nanti misalnya tidak selesai 35 ribu, selesai 25 ribu pun itu sebuah pekerjaan yang luar biasa loncatannya. Kita itu diajak sakit itu kadang-kadang, diajak pahit itu kadang-kadang sulit. Nggak apa-apa, awal-awal sakit, awal-awal pahit nggak apa-apa. Tapi ke depan itu kelihatan ada yang akan kita capai. Jangan seneng lah, manja-manjaan, dikit-dikit ngeluh. Nggak, rakyat memang harus berani pahit, berani sakit, tapi bareng-bareng gitu. Kita coba kita bandingkan, saya berikan contoh. Masalah bensin, BPN, di Jawa itu berapa? 6.450, ya kan? Di Jawa, nanti naik 500 perak, 1000 perak, ya demonya 3 bulan. Iya betul, saya pernah didemo 3 bulan. Saya biarin aja, tahu-tahu ya hilang sendiri. Coba saudara-saudara kita, saya awal 2015, saya datang ke Wamena. Saya datang ke yang rawatan yang di atas-atas, di Nduga. Penduduk menyampaikan ke saya, Pak, bensin di sini harganya Rp60.000. Pada saat-saat tertentu, harganya bisa sampai Rp100.000 di Lani Jaya, di Puncak. Coba, keadilannya ada di mana? Di sini ada yang Rp6.450.000, yang di sana Rp60.000.000 sampai Rp100.000.000 per liter. Masa seperti ini mau kita terus-teruskan. Saudara-saudara kita kan seperti apa? Kuncinya ternyata mudah. Beli pesawat, khusus untuk BPN. Harganya Rp800.000.000. Saya di Papua yang belum berhasil semen. Semen di Jawa itu harganya Rp70.000. Di Papua, di Wamena, yang atas, Lani Jaya, di Puncak, dan sekitarnya. Harganya berapa? Rp800.000. Jangan boh dulu, dan di atas, Wamena, harganya Rp2.500.000.000 per sat. Tahun depan, tahun depan. Tidak, ternyata tidak semudah itu. Tapi kalau kita niatnya saja tidak punya, bagaimana menyelesaikan masalah? Beri saya waktu, pasti akan ketemu solusinya. Tadi malam, saya nginep di Kota Sorong. Di hotel, mati lampu tiga kali. Malam ini, saya mau nginep, kan? Nginepnya di Nabire. Saya mau cek, mati lampu enggak nanti malam. Tapi, kita patut bersyukur, bahwa sekarang, sampai saat ini, hanya kurang. Di desa, yang belum ada listriknya, Itu 3.000 seluruh Indonesia Tapi yang paling banyak 2.000 itu ada di Tanah Papua Jangan ditepuki yuk belum ada listriknya Tapi saya tadi sudah perintah kepada Menteri ESJM Dan nanti juga dibantu PLN Tahun depan di Tanah Papua semuanya desa harus sudah terang-benerang Memang tidak mudah mengerjakan pekerjaan yang namanya listrik Di Tanah Papua Medannya sangat berat sekali Tadi kita lihat Bergunung-gunung Kemudian mau membawa tiang listrik saja Nyebur ke sungai yang dalam tadi Truknya harus nyebur Setelah nyebur digotong naik ke atas bukit Oleh orang Tidak mungkin membawa peralatan-peralatan seperti itu Artinya memang medannya sangat berat Bukan karena apa-apa medannya sangat berat Tetapi apapun Seberat apapun medan Harus bisa kita taklukan Dan desa-desa harus terang-benerang Bu Lydia Bu Lydia di rumahnya ada listrik berapa watt? Ada 200 200 watt? Iya Setiap bulan bayarnya berapa? Tahu enggak? Iya Di rumah saya Bayar berapa? Perbulan? Bayarnya perbulan 100 ribu 100 ribu? Iya Bisa bayar 100 ribu? Tidak ada masalah Iya Pertanyaan saya Listriknya masih Biar pendak? Hidup mati? Mati hidup? Masih? Masih Bapak Benar? Benar Bapak Sehari matinya berapa kali? Dihitung-hitung Kurang lebih Atau seminggu berapa kali? Atau sebulan berapa kali? Satu hari mati lima kali Itu yang saya alami Benar? Benar Bapak Berarti sama seperti yang tadi malam disorong Benar ya? Benar Bapak Saya mau ngecek itu aja Nanti malam saya cek lagi Enggak tahu Mati enggak Kalau Presiden saya mati tiga kali Rakyat masih matinya lebih dari tiga kali kan? Ini hati-hati Jadi Apapun Masyarakat ini sudah membayar Pelayanan Pak Menteri, Bu Menteri Pak Dirut Pelayanan kepada rakyat Harus diberikan sebaik-baiknya Ya harus kita Harus kita akui Kalau memang masih hidup mati Masih biarpet Ya harus kita akui Tapi ada semangat kita Untuk memperbaiki itu Agar Tidak ada Yang namanya Listrik itu hidup dan mati Oleh sebab itu Hari ini Setelah Membangkit listrik Tenaga mesin gas 20 MW Di Nabire ini Diresmikan Moga-moga sudah Tidak ada Yang namanya Biarpet hidup dan mati Di Nabire dan sekitarnya Papua ini kita kebut terus Untuk urusan listrik Yang satunya lagi Pembangkit listrik Tenaga mesin gas 50 MW Di Jayapura Juga Juga Pembangunannya Dikerjakan 8 bulan Cepat-cepatan Saya juga kaget Baru saja saya Meletakkan batu pertama Ini sudah Kita resmikan Oleh sebab itu Supaya rakyat Papua di malam hari Dapat Semuanya Menikmati penerangan Sehingga Semuanya Bisa melakukan Kegiatan Supaya Usaha-usaha Milik rakyat Di kampung Di desa Terus dapat Berkembang Berjualan Dan juga Tentu saja Anak-anak kita Malam hari Bisa belajar Dengan baik Karena listriknya ada Kemudian yang ketiga Juga Orang mau investasi Entah di Nabiri Entah di Jayapura Entah di Manukwari Atau di kota yang lainnya Berani masuk Membangun hotel Misalnya Karena memang Listriknya ada Kalau listrik Tidak ada Orang mau membangun hotel Di kabupaten Di kota Yang ada di Papua Papua Barat Ini juga akan mikir Seribu kali Oleh sebab itu Listrik menjadi kunci Bagi Investasi Yang berada di Papua Dulu banyak yang bilang Ke saya Kalau mau Membangun Papua Pak medannya berat Pak susah Pak mahal Tadi saya dilapori oleh Menteri SJM Oleh Pak Jurut PLN Membangun Satu desa Itu habisnya berapa Pak Dua Dua miliar Kalau di Lain tempat berapa Berapa Satu Satu miliar Bedanya Dua kali lipat Memang Tapi Ini bukan urusan Mahal dan Murah Ini adalah Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Yang harus kita penuhi Kehidupan kita Masih hari-hari itu Mulai dari Jam Lima Keatas itu Sampai Pagi itu Gelap gulit Kemudian jam Lima Kita sudah Pada tidur Semua Karena kita Mau jalan Kali kegelapan Mungkin kita Akuitas itu Mungkin siang aja Termasuk saya sendiri Juga Pengen Harus ada terang Akhirnya Saya pulang Keampas Saya Bagaimana Jalur ini Saya mau dapat Dimana Ada Melan Cek Saya jadi Kabupaten Ada kantornya Saya ke sana Saya tanya Bisa Dari Bapak Saja Yang penting Ada Cera Untuk bisa Dibangun Bapak Apa ini Tempatnya Bapak bersedia Kami Bang Akhirnya Saya menyurat Mungkin dari dulu Dulu dari Orang tua Nenek moyang Kita Dari pakai lampu Kita pakai Pelita Itu pun Kalau ada BBM Kalau tanpa Ada BBM Kita Tetap Gelap Dengan Pelita Kita Belajar Mata Pedis Sakit Kena Asap Mata Merah Kalau Satu Seltir Itu 15.000 Seltir Itu Bisa pakai Satu Minggu Kalau Dua Pelita Pakai Tiga Hari Kalau Hitung Dalam Satu Bulan Itu Itu 15 Kali Dalam 31 Hari Itu Sumber Apa Bisa Habisan Itu Mungkin Dua Rats An Akhirnya Tidak Sia 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 Saya lagi datang langsung tempatnya yang saya sudah kasih, dibangun selama satu tahun. Setelah itu baru dicoba, 84 kepala kekak, semua dipasang di pepenampungan metera. Dinyalakan luar biasa. Saya jadi operator, mulai lampunya dibangun, saya diambil langsung. Lampu jalan sama lampu rumah dipasang, saya yang pasang, sampai selesai. Saya disuruh bertanggung jawab selama lampu ini berjalan, sampai sekarang saya dijaga sama masyarakat. Seperti pembersihan, dibantu oleh masyarakat juga. Tidak pernah saya sendiri, dibantu bersihkan dalam selter, semuanya. Saya digaji, dari yuran warga saya dapatnya. Saya tahunya membantu masyarakat. Sudah pakai lampu kita lebih senang, karena nyangkut dengan kita bekerja. Kalau sebagai petani pun pulang dari lahan segala macam, ada mungkin mau mandi, mau apa, siapkan. Kalau ada perangan itu enak. Sekarang itu anak-anak lebih senang, karena senang dalam arti untuk mereka bisa belajar. Mungkin mulai jam 5-6 mereka senang ambil buku, belajar. Kalau dulu belum ada lampu itu, mereka paling mau tidur. Kalau sekarang musuh mereka bisa duduk pegang buku, sampai jam-jam 9 itu mereka suistirah. Selama puluhan tahun yang lampau, gelapak. Tapi mulai dipasang kemari, nyalakan luar biasa. Hari ini nyalakan luar biasa. Jadi saya bersyukur terima kasih kepada Menteri, Bapak Presiden. Terima kasih luar biasa dibangun lampu saya di kampung saya, di Ampas. Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolet. Merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ingin rakyat di perbatasan Papua bisa memiliki rasa bangga pada tanam airnya, karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik kita. Kerajaan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sekena bangsa dan seluruh kumpah darah Indonesia. Terima kasih kerana menonton!